Kita lanjutkan sampai pukul 14.04.2014. Sudah dulu pelaksanaan rekapitulasi suara hasil pencoblosan 17 April 2019 sudah selesai di tingkat kecamatan. Kini perhitungan berlanjut ke tingkat kabupaten kota. Di Banda Aceh, KIP setempat melaksanakan rekapitulasi dan penetapan suara di Hall Stadion Harapan Bangsa Lung Raya Banda Aceh selama dua hari, dari Sabtu hingga Minggu 27 hingga 28 April 2019. Surat suara yang pertama dihitung adalah surat suara calon presiden dan wakil presiden RI, kemudian DPR RI, DPD RI, DPRA, dan DPRK. Jadi kita mengumpulkan semua hasil rekap dari PPK yang datang dari TPS-TPS, kemudian sekarang kita kumpulkan di tingkat KIP Kota Banda Aceh. Jadi kita membacakan form DA1 dari setiap kecamatan, dari 9 kecamatan, kemudian nanti akan menjadi form DB1. Jadi nanti akan ada DB1 untuk presiden, satu, kemudian DPR RI, DPD, DPRA, kemudian akan ada 5 DB. Dari Banda Aceh, Mas Rizal, Seram.TV